Untuk membahas lebih lanjut seputar pelaporan yang dilakukan oleh pihak Sakatatal atas dugaan rekayasa palsu yang dilakukan oleh Ayah Amarhum Eki, Ibtu Rudiana. Kita akan membahas bersama dua narasumber kami. Sudah ada Krista Purti, tim pengacara Sakatatal, dan Edy Hasibuan, Direktur Lemkapi. Ya, kita ke Pak Krista terlebih dahulu mungkin. Silahkan, Pak. Ya, mengapa Sakatatal Pak Krista akhirnya melaporkan Rudiana? Apa saja yang menjadi latar belakang pelaporan? Gini, dari awal kita lihat bahwa pemberkasan kasus ini kacau. Ini kan kasus bermula dari Rudiana melaporkan adanya peristiwa pembunuhan. Lalu Rudiana yang menangkap para-para pelaku. Kemudian para pelaku ditampak, lalu diintimidasi, mereka dipukuli, disuruh mengaku perbuatannya yang tidak pernah menekalangkan di dalam berkas perkara. Nah, apa sih yang dilaporkan Rudiana ketika itu? Rudiana bilang adanya satu peristiwa pembunuhan. Lalu korban itu mati karena adanya senjata tajam. Tapi, di dalam fakta pengadilan kita lihat risum yang ada. Korban itu tidak mati karena senjata tajam. Korban itu mati karena adanya benturan yang ada di belakang kepala. Sehingga itulah mengakibatkan korban mati. Nah, antara laporannya Rudiana dengan risum ini berbeda. Sehingga kami melaporkan untuk kasus ini menjadi terang beneran. Kemarin, karena berhubung saya masih di dua negeri, tim berkonsultasi kita lakukan di Zoom meeting. Kita bilang, ya lakukan aja supaya ini ada terbuka. Siapa sih yang mengharapkan pemberkasan ini menjadi para-para pelakunya ini? Artinya bahwa ini loh yang harus kita cari. Siapa yang mengharapkan pemberkasannya ini? Jadi adalah kunci-kunci yang utamanya adalah di BAP pertama yang pada saat itu dikeluarkan. Karena kan kalau kita lihat ayahnya Eki ini kan pada saat itu kalau nggak salah di bagian narkoba. Tapi turut menangani kasus yang terjadi pada anaknya. Ya itu dia. Makanya artinya kalau dia yang melapor, lalu dia yang menangkap, misalkan dia yang melakukan mengarahkan pemberkasan, ini kan jadi kacau. Justru kita lihat tidak ada sinkron bahwa di laporan itu jelas bahwa terjadinya kematian itu diakibatkan saja. Tapi di Zoom kita tidak menemukan adanya saja. Oke, baik. Baik, Pak Adi kalau kita melihat apakah ini adanya sebuah intervensi begitu yang dilakukan oleh ayahnya Eki? Atau kesalahan prosedur yang dilakukan oleh ayahnya Eki pada saat itu? Menurut Pak Adi? Saya tidak tahu persis ya apakah menurut Ipda Rudianta terlibat langsung ya di dalam hal penyidikan terhadap ananya. Saya kira kalau logikanya sih tidak mungkin ya. Kenapa demikian? Karena dia adalah seorang polisi yang menangani narkoba. Kemudian tiba-tiba menjadi atau disebutkan ya sebagai penyidik dalam kasusnya saya kira tidak mungkin ya. Karena kenapa? Sudah ada bidang-bidangnya ya. Kemudian ketika misalnya ada yang menyampaikan bahwa dia terlibat, saya kira tidak ya. Tapi dia mungkin ikut membantu karena ingin pelaku anaknya ditangkap mungkin iya ya. Tetapi itu juga saya kira sangat manusiawi karena memang ya paling ya mungkin karena dia juga kenal sebagai penyidiknya. Ya sudah aku ikut saja untuk ikut bantu kalian. Barangkali aku bisa bantu ya. Mungkin bisa saja terjadi ya. Jangankan seorang polisi ya. Saya kira masyarakat juga hal seperti ini juga bisa terjadi. Karena ketika misalnya melihat ada pembunuhan terhadap anaknya. Kemudian keluarga korban itu ikut membantu. Itu saya kira masih manusiawi ya. Karena siapapun juga ketika misalnya mendapat musibah ya. Kemudian dia pengen sekali agar pelaku yang membunuh anaknya itu ketangkap. Ya lalu dia ikut membantu penyidik atau kepolisian ke tempat ya. Ya apakah dari laporan Sakatatali nantinya akan muncul fakta-fakta baru juga? Ya tentu akhirnya ini akan menjadi tugas propam ya. Pores Cirebon Kota atau mungkin Polda, Jawa Barat ya. Tentu apalah masukan, ada pengaduan. Tentu itu akan direspon ya. Akan dilakukan. Penyelidikannya apakah memang sesuai dengan apa yang dilaporkan tadi ya. Karena bagaimanapun juga kita bicara masalah hukum tentu semua harus berdasarkan fakta-fakta hukum di laporan ya. Termasuk misalnya saya juga ada juga mendengar kabar bahwa mengeluarkan apa? Ibdu Rudianta mengeluarkan sulas, panggilan dan sebagainya ya. Saya kira juga rasanya tidak mungkin. Kenapa? Waktu dulu, 8 tahun lalu saya kira Rudianta itu adalah pintara ya. Jadi tidak punya kewenangan untuk itu ya. Jadi tentu apa yang disampaikan misalnya pengacara daripada Taka tadi ya. Tentu ini akan menjadi perhatian penyelidik daripada Polda, Jawa Barat tentunya. Tapi bagaimana pengakuan saksi-saksi yang mereka juga menarik statementnya pada saat kasus ini baru diungkap begitu ya. Bahwa mereka mengaku ada tekanan dan segala macam. Ini memang sulit ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu belakangan ini banyak para napi yang sebelumnya sudah mengaku kemudian sudah disidang ya. Kita tahu bahwa seorang napi ketika dia mengapa mengikuti persidangan. Dia tentunya sudah disumpah tidak akan menyampaikan informasi atau misalnya yang tidak dilakukannya ya. Artinya apa yang disampaikannya dalam persidangan itu sudah disumpah, sudah melalui proses yang memang aturan-aturan di pengadilan ya. Namun ketika misalnya terjadi saat ini, ada pencabutan ya. Saya kira memang yang paling penting sebetulnya tidak cuak-cuak di permukaan. Tetapi juga kami menyarankan agar itu lebih kepada lakukan misalnya peninjauan kembali ya. Lakukan upaya-upaya hukum lain. Sehingga ini tidak menjadi polemik ya di tengah makar agar ya. Karena bagaimana juga sebetulnya yang paling bagus adalah ketika misalnya ada pengakuan pencabutan seperti ini, ada bukti-bukti baru ya. Yang paling bagus adalah coba lakukan upaya hukum lainnya ya, melakukan PKI ya. Itu lebih bagus daripada misalnya menyampaikan cuak-cuak atau yang tidak bisa dipertanggungi secara hukum ya. Kalau saran kami demikian agar tidak menjadi kasus ini menjadi polemik ya. Baik, baik. Kalau Pak Krishna kita lihat ini kan melaporkan gitu ya, Ibturudiana, keterangan palsu. Keterangan palsu yang seperti apa ini yang menjadi kunci untuk bikin kasus ini tuh menjadi lebih terang lagi gitu, Pak Krishna? Ya artinya bahwa kan sudah disampaikan rekan kami ya, Pak Rattabah, sewaktu ketika melaporkan bahwa tujuan kami tidak ingin memenjarakan Rudiyana atau mempindanakan Rudiyana. Tapi membuat kasus ini menjadi terang-benerang. Ini loh data yang kami temukan. Seperti yang disampesan oleh Bang Edi tadi bahwa propam sedang bekerja. Siapa tahu ini ada sedikit yang membantu daripada masukkan untuk ke propam. Kejadian ini jelas bahwa Rudiyana di dalam melaporkan ada luka tusukan di dada. Tapi di pisum tuh tidak ada. Bahkan mereka di fakta persidangan pun juga. Saksi-saksi kan telah mencambut di HP-nya. Seperti Saka Tata Rikan Klien kami telah menyampaikan bahwa kejadian peristiwa malam itu dia tidak ada di situ. Dia tidak ada di lokasi. Jam 6 dia sudah berada di rumahnya Sadikun. Sampai malam dia ke bengkel dan balik lagi ke rumah neneknya. Dan itu saksinya ada 67 orang yang sama-sama Saka malam terjadi. Tapi kenyatanya Saka ditangkap, dipindanakan, dan dihukum 8 tahun. Nah kejadian inilah yang membuat kami banyak-banyak kejanggaran. Begitu kami melihat data. Nah kebetulan kan teman-teman kami sepakat untuk kasus ini menjadi terang. Kita laporkan. Ini lalu terjadi kemalsuan ketika dilaporkan oleh bapaknya si korban. Tapi kan artinya bahwa kita jelas mengerti. Ketika dia melapor, lalu dia menangkap. Saksi mengatakan siapa yang menangkap. Jelas Rudiyana yang menangkap. Nah ini loh, artinya bagaimana sih dia melapor, dia menangkap. Nah justru kami melihat, jangan-jangan dia juga yang mengarahkan dalam pemberkasan BAP. Justru kami melihat, peropam nanti bekerja mendalami siapa sih yang melakukan, mengarahkan berkas BAP. Nah kita lihat aja mbak Ciloran. Ya, Mas Wisna ini kan sepertinya juga semakin banyak pihak yang bersuara. Kemudian juga kasus ini semakin berguling, semakin panjang gitu ya. Nanti ke depannya apakah juga masih terus mencari fakta-fakta baru? Atau masih mau mendalami dulu yang sudah mungkin terungkap sejauh ini? Seperti apa nanti ke depannya? Ya, kita fokus pada sepakat dengan yang Mbak Ili sampaikan tadi. Bahwa kasus ini sudah intra. Kasus ini sudah mempunyai keputusan tetap. Artinya mempunyai keputusan tetap, apa sih upaya kita? Kita lakukan upaya peninjauan kembali. Nah disitulah nanti kita uji kembali. Dengan hukum dan bukti-bukti kita, ya sekarang tim sedang bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti-bukti untuk melakukan upaya peka. Baik, baik. Pak Edi, kasus ini semakin bias gitu ya? Banyak saksi-saksi yang justru ternyata kesaksiannya tidak sesuai. Banyak itu tadi seperti kasusnya sakat total yang sebenarnya dia mengaku tidak bersalah tapi justru malah dipidana. Dan menurut Anda apa yang harus diperbaiki dari penyelesaian kasus ini dan apa yang harus kita lakukan agar kasus ini benar-benar bisa selesai? Ya, sebetulnya memang kalau kita ya melihat, memahami ya, apa yang dilakukan oleh para nabi yang kemarin sudah diproses ya, kemudian sudah menjalani hukuman ya, kemudian saat ini mencabut pengakuan. Saya kira itu hal yang manusiawi ya, itu merupakan hak mereka sebagai warga negara ya. Namun demikian memang yang kita harapkan adalah saat ini, jika memang ada merasa apa yang dilakukannya dulu, misalnya dulu menyampaikan pengakuan, kemudian sekarang mencabut ya. Saya kira yang paling bagus adalah, tadi juga saya kira kuasa hukum dari Saka sudah menyampaikan bahwasannya, yang paling bagus, melakukan upaya hukum, melakukan peninjauan kembali terhadap kasusnya, biar ini akan Anda memiliki kepastian hukum ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat ya, bahwasannya mereka semua adalah sudah menjalani hukuman, keputusannya, ponisnya sudah ingkrah ya, sudah ada kepastian hukum ya. Kemudian sekarang mereka misalnya mencabut pengakuan itu, tentu ya ini memang menjadi persoalan baru ya. Dan diharapkan ini tidak menjadi polemik, tetapi lakukan upaya hukum, sehingga nanti akan diproses ya, nanti akan diproses, kemudian nanti akan diberikan waktu putusan ya, apakah pengakuan mereka itu bisa dipertanggungi ya, yang paling penting kebetulan ya, setiap pengakuan itu harus bisa disertai dengan bukti-bukti ya. Jadi tidak hanya misalnya omong ini, omong itu, tetapi tidak bisa dipertanggungi secara hukum ya. Itu yang kita harapkan di dalam kasus ini. Baik, seperti menjauh kembali yang juga sudah dilakukan oleh Mas Krisna Mukti dan teman-teman. Baik, terima kasih Pak Krisna Mukti, Kuasa Hukum Saka dan juga Pak Dia Sibuan di RUT LMKB telah bergabung di INU Today. Salam sehat selalu, sampai jumpa.